Paling pas ya, keliling pakai motor klasik kayak gini. Apalagi cuaca cerah, bisa lihat tamparan sawah yang dikelilingi gunung-gunung yang menjulang. Cantik pisan ee! Karena keindahan alamnya, pantas kalau Garut dijuluki Swiss van Java. Dimana panorama alamnya mirip seperti yang ada di negara Swiss. Nah, kali ini saya lagi berada di Desa Sadang, Sucinaraja, Garut, Jawa Barat. Lagi memandangi keindahan alam di sini. Selain keindahan alam di sini, masih ada loh, ada tradisi. Ada hasil alam dan yang pastinya kulinernya dong. Makanya ya, jangan kemana-mana, tetap di jejak anak negeri. Karena alam memberi banyak manfaat. Ikan sudah ada. Nah, paling enak kalau kita bakar dipadukan sama sambal khas Garut. Sekarang teh, saya ditemani sama Ibu Imas dan Teteh Firda. Mau masak, nila bakal, sambal ciliu. Wah, pastilah ada pisang ini mah. Ayo teh, habis nana-nana nih, Teteh. Nggak persihan lu kayaknya. Karena mau dibakar, ikannya cukup diiris di sisi depan dan belakang agar bisa matang merata. Biar makin enak, saat dibakar, ikannya diberi bumbu oles yang lagi dihaluskan sama Ibu Imas. Bumbu olesnya terdiri dari bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, asam, gula jawa, dan garam. Terus nangin nih, Teteh? Iya, dibakar ikannya. Iya, olesnya aku iya. Oh, mangga, sekedap, Teteh. Biar gampang bakarnya, ikannya dijepit menggunakan bambu. Lumuri bumbu ke seluruh bagian ikan biar meresap saat proses pembakaran. Butuh waktu sekitar 30 menit biar nilanya matang seluruhnya. Sementara itu, Bu Imas dan Neng Firda lagi nyiapin sambal cibiuknya. Yang wajib ada kalau bikin sambal cibiuk, yaitu cabai merah, tomat, bawang putih, bawang merah, kencur, dan garam. Semua diulek dan diberi daun kemangi. Ah, itu sih gana tos asap. Tos asap? Tak ambil atui, bun. Bisi tutungnya? Iya, man. Aduh. Makan ikan bakar memang paling enak dengan sambal. Wah, cocok banget nih. Uluh, uluh, inilah bakar sambal cibiuknya, Teteh. Udah jadi, meni harum pisaan, ya mah segar. Aduh, Teteh. Aduh, orang tuang. Aduh, uluh, uluh. Ini mah, rasa ikannya, Teteh. Ikan nilanya, Teteh, meni lembut pisan, terus sambal cibiuknya, meni ladana, Teteh. Tidak, nih. Makan ikan nila tuh banyak kasihatnya, nih. Salah satunya, untuk menyehatkan otak dan menghilangkan kanker. Tuh, lihat, meni segar kayak gini. Aduh, Teteh, kok mana, Teteh, rawas? Rawas, pisan, iya, maneng. Salah satu fakta unik mengkonsumsi ikan bakar atau panggang setiap minggu, dapat meningkatkan kesehatan otak dan mengurangi risiko Alzheimer. Sampai jumpa di video selanjutnya.